Lu punya kucing, kucing lu bisa racing Tapi, racing bukan sebarang racing Kalau cuma jalan lurus doang, semua kucing juga bisa gitu Kali ini, tracknya agak lain ya Apa jadinya kalau lu punya kucing, kucing lu bisa off-road Liat dong antek-antek si Ura Skillnya gak cuma bisa balapan lurus aja Tapi bisa juga off-road naik ke atas bukit Ada satu kucing yang dari tadi tuh penakut Oh jelas, si Serabi gitu Minimal, maksimal, seseh, seseh, single dong Ya, kali ini aku ajain mereka berempat buat balapan Ronde pertama, si Lemper dengan spek burupnya Langsung ngacir diikuti dengan Batagor, Geto, dan si Serabi Nah, disini Serabi tuh malah teriak-teriak gak jelas Nah, lanjut ke ronde kedua Si Lemper masih ngebut Habis balapan, si Lemper langsung makan Ya, tapi si Geto kayaknya tepar banget gitu Wah, turui gitu Emang boleh segemes ini? Ya, hari ini aku mau kenalin dunia luar ke antek-anteknya si Ura Yang pertama naik dashboard ada si Serabi ya Seperti biasa, si Serabi ini si paling cengeng gitu Pelan-pelan Pak Sobi Pelan-pelan Pak Sobi Habis itu ada si Batagor Kalau Batagor ini agak lebih tenang lah ya Dibandingkan dengan si Serabi yang cengeng banget Selanjutnya ada si Lemper Waduh, ini sih ulat bulu namanya ya Mana berani banget si Lemper Awalnya si Lemper ini menikmati ya Tapi habis itu freestyle dulu bos Gara-gara terlalu gemo ya Si Lemper ini dimintain foto sama orang Dan habis jalan-jalan mereka langsung tepar Pembalap bukan sembarang pembalap Setelah kemarin si Lemper jadi juara bertahan dengan spek burupnya Kali ini aku mau tes ya Apakah si Lemper bisa di medan yang nanja atau enggak Baru dinyalain mesennya aja Si Lemper langsung ngibrit Tapi disini sempat terjadi insiden ya Digetok bisa-bisanya gelundong dong Nah, tapi ya habis itu si Lemper dengan seribu horsepower-nya langsung ngibrit ke atas Oh, anak kucing kesurupan kuda lumping Ya, hari ini adalah hari pertama Antek-antek si Ura ketemu sama kucing-kucing yang ada di kos-kosan Tante Tebo Pas aku bawa ke sana ya Aku tuh kan langsung ngevakum lantai karena banyak pasir berceceran Tapi tiba-tiba si Lemper ya Ini malah kesurupan kuda lumping enggak jelas kayak gini Enggak cuma si Lemper aja yang enggak jelas Tapi si Serapi malah marah-marah sama si Ceki Enggak tahu kenapa nih Akhirnya aku akurin mereka berdua tuh kayak gini Dan kalian tahu si Gedok ngapain? Oh jelas, turu Dulunya begini, sekarang begini Dulunya begini, sekarang begini Ya, kali ini aku mau ceritain pertumbuhan antek-anteknya si Ura Dari awal mbrojol sampai sekarang Pas awal mbrojol, anak Ura ini ada lima ya Sampai di usianya satu minggu Salah satu anak Ura yang namanya lepet enggak bisa survive Satu minggu lebih dikit Antek-antek Ura udah mulai kelihatan matanya tuh Gemes banget enggak sih Nah, disini si Lemper masih kelihatan bulu short hairnya ya Belum panjang banget bulunya Sampai di usia dua minggu mereka mulai kelihatan gemoe-gemoe nih Bosnya tidur-tiduran, babunya kelabaan Ya, kali ini aku mau ajak kalian buat lihat keribetan ngerawat sekuat kok Ini Lah, 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 kok bisa sampai Si Ura dari Rusia Sisa dewa dari Cina Udah tau lah ya Lanjut Setiap pagi aku tuh jemur mereka lima menit Mumpung mereka lagi dijemur Aku sterilin kandang mereka Dari ngelap kaca sampai bersihin pup mereka Habis semuanya steril Aku mulai cek berat badan mereka Oh, aman semua Eh, eh, kok beratnya Urusan skuat kok Udah kelar ya Sekarang ngurusin emaknya Baru dibuatin susu Si Ura ini main sosor aja Padahal belum tak kasih air Ripet deh pokoknya Apa jadinya Kalau anak kucing Rusia Aku cobain akar anting-anting Ya, sebelum ngajak mereka nge-fly Disini aku posyandu dulu ya Timbang-timbang sama mandiin mereka dulu Tapi pas lagi tak timbang ya Tiba-tiba Si getuk ketumplek mangkok gitu Habis itu aku mandiin mereka ya Tapi ternyata Waktu aku blower Jambul mereka itu Udah gak sejambul yang dulu Jadi kayak biasa aja gitu jambulnya Nah, setelah itu Aku kasih tuh akar anting-anting Tapi ternyata Cetuh yisi itu Yang artinya Apa ini cok Akhirnya Aku ajak mereka keluar ya Biar tahu Apa itu Dedaunan jawir gitu ya Coba kasih daging kurban Malah pengen beneran Ya, kali ini Aku coba deketin daging ini Ke antek-anteknya si Ura Kira-kira doyan gak ya Dan ternyata Si Lember nih langsung excited banget dong Waduh-waduh Bisa-bisa tambah gemelondong lagi nih mereka Padahal waktu aku timbang Berat mereka itu udah gemelondong semua ya Apalagi si Serapi ini Yang usianya tuh baru 2 minggu Tapi bebe dia udah 650 gram Bapak kucing Lihat anaknya pertama kali Ya, setelah 3 hari Dan alhamdulillahnya Anak-anak si Linglong ini Sehat walafiat Kali ini Aku mau temuin ya Si Blesek Welek Kuntet Atau si Ceki Sama si Linglong Dan antek-anteknya Nah, pas tak temuin Si Ceki ini malah kayak Gak ada excited-excitednya Sama sekali Mungkin Karena si Ceki ini Sudah terlalu banyak Bibit-bibitnya ya Atau keturunannya Jadi kayak Yaudah lah ya gitu Jadi kesannya kayak biasa saja gitu Dan habis itu ya Mereka tuh malah makan daging bareng Loh, loh Ini kucing ngapa ya Wujudnya kayak gini Ya, kali ini Aku lagi ada di rumahnya Keluarga Bulat Salah satu konten kreator kucing Yang rata-rata kucingnya Korban kejedot pintu Ya, hampir semua kucing disini Itu Blesek-blesek ya Atau pesek-pesek Tapi yang paling unik Itu adalah si Hakuna ini ya Dia tuh pinter banget Bisa mencet bel Kalau lagi minta jajan Ah, ya, ya Siap Gak cuman itu aja Disini juga ada kucing Berwujud unicorn Yang beratnya itu Membagungkan banget Apa jadinya Kalau anak kucing British Disusuin kucing JSH JSH Kali ini Kita bawa si Sasa Ke rumah si Ura Sama kayak anaknya ya Atau si Trek Ternyata Keluarga Sasa tuh Punya dendam kesumat Sama keluarga Ura Dan ketika aku kasih liquid snack ya Suara emak Sama suara anak Sama aja dong Ketika makan liquid snack Nah, antek-antek si Ura ini Malah pada takut Sama si Sasa Berhubung situasinya Gak kondusif Aku ganti aja Ke si Tebo ya Dan waktu si Tebo Aku deketin ke antek-anteknya Si Ura Tiba-tiba Tebo nih jawil-jawil dikit Emaknya gak terima dong Langsung Anak kucing ini Jalan-jalan Bareng kakaknya Ya, kali ini Aku mau temuin si Etep Dengan adik angkatnya Satu-satunya kucing Yang gak dimarahin si Ura Ketika deket anaknya Itu cuman si Etep Emang sih Karena si Etep ini friendly banget Ke semua kucing Meskipun baru ketemu Nah, sebelum jalan-jalan Disini si Etep malah mainin Ayam-ayaman ini Terus disini juga Si Etep makan bareng Sama adik angkatnya Habis itu Adik angkatnya Diajak jalan-jalan Bareng keluar Tuh, si Gedok ngikutin si Etep kan Nah, pas balik Tiba-tiba Emaknya dateng dan Oh, kucing kusurupan kuda lumping Kalian masih inget gak sih Dengan video yang satu ini? Nah, kali ini Kita akan melakukan challenge lagi ya Buat si Toma Challenge kucing kuda lumping gitu Itu challenge-nya seperti apa bang? Jadi, challenge-nya itu Kita kasih labar ke kaki mereka ya Teman-teman ya Dan nanti Kita lihat ya Reaksinya itu kayak gimana Bukan ke Toma ngaja ya Kita akan coba ke kucing-kucing yang lainnya Mulai dari Etep Beton Boni Dan yang terakhir adalah Sitres Baru percobaan pertama Si Etep langsung mencak-mencak dong Kucing ini jualan Sampai ketiduran Ya, kali ini Aku mau kasih minum Buat antek-anteknya si Ura Walah-walah Ngapain dikasih minum doang dikontenin Loh-loh-loh Minuman bukan sembarang minuman Ini adalah min kas drink punya happy cat Minuman buat kucing yang punya banyak banget manfaat yang tentunya aman Karena ini tuh grain free ya Tapi yang paling utama minuman ini bisa mengurangi resiko terkena float atau kecing batu Untuk variannya ada tiga ya Ada chicken, tuna, dan salmon Tapi kalau si Ura dan antek-anteknya Mau dikasih rasa apapun disikat semuanya Soalnya min kas drink ini baunya memikat banget buat kucing Terima kasih telah menonton! Terima kasih.